Dalam kampanyenya menuntaskan tugas berat musim ini, AS Roma justru digoyang beberapa isu tidak sedap. Kondisi tersebut menjadi tantangan berat bagi Roma, pasalnya penampilan Jose Mourinho dan anak asuhnya masih angin-anginan. Meski berulang kali Mourinho menegaskan bahwa yang ada dalam pikirannya hanya ada AS Roma, masa depan Jose Mourinho di ipek kota Italia tetap tidak menentu. Beberapa media berspekulasi masa depan Jose Mourinho ditentukan di akhir musim nanti. Jika Mourinho tidak berhasil membawa AS Roma ke Liga Champion, maka Moe dan Roma siap mengakhiri kerjasama. Sejauh ini, misi Mourinho masih berada di track yang benar. Rumah kini masih bertenggel di empat besar Liga Italia. Namun, pekerjaan berat Jose Mourinho tetap masih banyak. Penampilan rumah yang jauh dari kata konsisten menjadi masalah terbesar bagi Paolo Dybala dan kawan-kawan. Meski begitu, pesona Jose Mourinho sebagai pelatih dengan karir manajerial yang berada di level atas dunia membuatnya tetap diminati banyak klub. Sebelumnya, ada Chelsea yang siap bernostalgia dengan Moe. Kini, kabar beredar bahwa PSG sedang berupaya untuk melakukan kotak dengan Jose Mourinho. PSG kini sedang berusaha untuk mencari pengganti dari Galtier yang dinilai tidak becus pengolah para pemain bintang di PSG. Jose Mourinho diproyeksi bisa menduduki jabatan kursi kepelatihan di Park de Princes musim panas mendatang. Sebenarnya, Jose Mourinho bukanlah pilihan satu-satunya. Pilihan utang PSG sebenarnya adalah Zinedine Zidane. Sementara itu, Jose Mourinho bisa bernafas lega setelah klinik kesehatan milik AS Roma mengkonfirmasi bahwa cedera dari Paulo Dybala tidak parah. Dybala sebelumnya mengalami cedera saat pertandingan melawan RB Salzburg. Tanpa Dybala yang bermain penuh, Roma harus rela tampil mandul dan mengakhiri laga dengan kekalahan yang cukup menyakitkan. Meski begitu, belum bisa dipastikan apakah Dybala akan bisa dimainkan kalau Roma bersuah Helas Verona akhir pekan ini.